Sebuah rumah di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terbakar hebat pada Kamis 17 Oktober 2024 pagi. Saking hebatnya kebakaran tersebut, rumah milik warga setempat bernama Sadrun 60 tahun itu ludes, hanya tersisa puing. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kabit Pemadaman Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Zainul Ma'arif mengatakan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Baru dialporkan ke Kamis sekitar pukul 9.10 WIB, iujarnya, Kamis 17 Oktober 2024 siang. Mendapat laporan itu, Zainul, sapaannya menyebut, Dindam Karmat Bojonegoro langsung menerjunkan 2 unit truk damkar dari pos kota dan 1 unit truk damkar dari pos sumber rejo. Total, 3 truk damkar kami terjunkan. Personelnya 9, ijelas ex-sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro ini. Proses pemadaman, lanjut Zainul, tidak berlangsung mudah. Sebab, api yang melalap rumah Sadrun sudah membesar dan angin juga bertiup kencang, menambah daya kobar api. Api sempat merambat ke atap rumah 2 tetangga Sadrun. Beruntung, api rambatan itu berhasil kami padamkan, iimbuhnya. Secara keseluruhan, ungkap Zainul, api yang membakar rumah Sadrun itu dapat dipadamkan Dindam Karmat Bojonegoro sekitar pukul 10.15 WIB atau selang 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai 155 juta rupiah, iiterangnya. Adapun, lanjut pria asal desa Prambon Tergayang, kecamatan Soko, kabupaten Tuban itu, kebakaran rumah Sadrun tersebut diduga akibat adanya korsleting listrik. Jangan laluk Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!